Oke Jum, awalnya nih ya, Bang Ojan itu pikir kalau driver Angel itu cuma ada atuk doang Jum. Dan ternyata driver Angel itu ada tiga pilihan Jum. Angel, terus native, dan default. Nah Bang Ojan bakalan jelasin ketiga driver ini, tapi nih ya, disubrek dulu pokok nama Sokburaena. Jadi biar disayang sama emak Jum. Nah sebenernya sih Bang Ojan gak begitu paham ya, kenapa driver ini baru tersedia di Android 13 dan Android 14. Nah kenapa gak dari OS versi rendah dirilisnya? Nah padahal ya, driver Angel ini lumayan worth banget buat kecepatan rendering, bahkan meningkatkan kinerja grafis. Ya mungkin buat sebagian user, nyangkanya kalau driver Angel itu merubah resolusi layar, jadi biar mirip seperti iPhone. Jadi gambarnya tuh agak-agak melengkung, jadi bisa diambil dari angle manapun. Enggak, enggak kayak gitu Jum. Angel itu singkatan dari Almos Native Graphic Layer Engine. Yang artinya, driver ini adalah versi cepatnya dari Open GLS. Ya sebenernya sih driver Angel ini udah pernah Baw Ojan jelasin di video sebelumnya, tapi cuma ada satu rendering aja. Ternyata ada tiga. Nah di beberapa perangkat Android yang menggunakan Open GLS Default, terkadang kan kecepatan renderingnya itu enggak maksimal ya. Ada bagian gambar yang lama nongolnya, udah kayak nunggu si doi lagi dandan. Terus ada juga yang ngelamin nge-glitch, bahkan gambarnya hilang. Nah disitulah lahir driver Angel, jadi buat menutupin kelemotan Open GLS. Nah sekarang gimana cara kerja dari ketiga driver ini? Nah sebenernya sih driver Angel itu dirilis khusus untuk aplikasi berbasis browser. Ya contohnya Google Chrome, terus Chromium, bahkan Mozilla. Nah karena aplikasi-aplikasi jenis ini butuh driver khusus yang bisa ngerender semua gambar dan video yang ada di layar. Nah kalau misalnya kita menggunakan driver Angel, maka grafik yang kita gunakan itu akan stabil dengan efek dan animasi yang sama. Nah sedangkan fps yang enggak stabil itu terkadang enggak selalu disebabkan oleh hardware yang kurang memumpuni. Tapi ya terkadang karena ketidakstabilan efek-efek yang dirender ketika karakter lagi berjalan. Jadi ya driver Angel itu bakalan mempertahankan kualitas dan kejelasan grafik selama grafik tersebut masih bergerak. Nah sayangnya driver Angel itu belum mendukung semua aplikasi di platform Android ya. Ya jadi hasilnya aplikasi ataupun game yang kalian mainin yang menggunakan driver Angel itu bakalan tertutup sendiri. Terus gimana dengan driver natif bang? Nah kalau misalkan kita memilih driver natif di Angel GL Driver Values-nya. Nah artinya HP kita itu dipaksa penuh buat ngerender semua grafik menggunakan hardware GPU-nya. Nah misalkan HP kita itu menggunakan GPU Adreno. Maka game yang kita mainin itu bakalan 100% dirender oleh Adreno. Nah sedangkan kalau HP kita itu hardware GPU-nya adalah PowerVR. Ya maka game yang kita mainin itu bakalan 100% dirender oleh PowerVR. Nah itulah kalau misalkan kita menggunakan yang natif. Terus bang gimana kalau misalkan kita menggunakan yang devowel? Oke kalau misalkan kita pilih yang devowel. Artinya aplikasi ataupun game yang kita mainin itu menggunakan driver otomatis yang ditentuin oleh platform HP kita. Nah ini maksud dengan platform di driver Angel ini adalah OS. Ya contohnya MIUI di Xiaomi dan Redmi. Terus color OS di Oppo, One UI di Samsung dan masih banyak lagi. Nah sedangkan setiap platform itu menggunakan driver yang beda-beda. Ada yang menggunakan driver bawaan dari platformnya. Terus ada yang menggunakan driver hardware. Ada yang menggunakan 50% hardware dan 50% software. Pokoknya masih banyak lagi. Nah jadi itulah ketiga mode dari Angel GL Driver. Terus pertanyaannya nih, mana yang paling bagus? Nah yang jelas yang paling bagus ya driver angel. Tapi kalau misalkan game yang kalian mainin itu nggak mendukung driver angel. Dan bener-bener angel banget. Nah maka kalian bisa pakai driver natif. Soalnya driver natif juga itu nggak kalah bagus. Nah buat cara pakai driver ini, pastikan HP Android kalian itu berjalan di Android 13 atau yang lebih tinggi. Ya contohnya 14 atau mungkin 15. Nah untuk fiturnya itu bisa kalian akses di opsi pengembang. Nah buat cara aktifin driver angel yang emang nggak punya fitur di opsi pengembangnya. Itu kalian bisa pakai dua baris kode ini. Nah kode yang bagian atas, isi paste kayak namenya itu menggunakan nama paket aplikasi. Nah contoh kodenya kayak gini. Nah sedangkan untuk kode yang bawah, itu isi drivernya itu pakai mode yang udah Bang Ojan jelasin. Ya contoh kodenya kayak gini. Nah kedua baris kode ini bisa kalian simpan di global table. Itu menggunakan aplikasi setedit. Atau kalian bisa masukin manual menggunakan aplikasi briefon. Nah kebetulan di aplikasi Magic Tuner yang VIP itu sudah Bang Ojan tambahin fitur driver angel. Nah disini udah ada tiga mode yaitu angel, terus native, dan devowel. Jadi tinggal kalian pencet mode-nya terus kalian pilih aplikasinya. Udah kelar. Super gampang banget kan. Nah untuk pengguna aplikasi Magic Tuner. Nah di awal buka aplikasi itu bakalan muncul peringatan kayak gini Jom. Nah silahkan kalian baca. Nah soalnya Bang Ojan itu bosen nerima gmail yang isinya itu gara-gara aplikasi Magic Tuner, HP kalian jadi error. Nah sedangkan setelah Bang Ojan telusuri, HP yang kalian alamin atau yang error itu gara-gara set prop dari sebelah. Neku maha teg greget coba jom. Jadi intinya, pengembang ataupun pembuat aplikasi Magic Tuner itu gak mau denger ocehan kalian tentang masalah HP jadi error. Maka Magic Tuner artinya menerima risiko. Nah dulu ngeluh-ngeluh pengen ada konten oprek HP non-root. Nah giliran dikasih kontennya malah pada ngamuk gara-gara error. Maunya apa? Hayang digeleng pake belom. Nah untuk tutorial cara unlock Magic Tuner atau penjelasan fitur Magic Tuner, silahkan kalian tonton video Magic Tuner versi 1.2. Linknya udah Bang Ojan keepanetkan di kolom deskripsi. Tinggal kalian pencet aja.